hai 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 teman-teman semuanya ketemu lagi teman-teman jalan-jalan kali ini kita mau jalan-jalan nih ke Gua Manik yang ada di daerah Donorojo Jepara Jawa Tengah jarak dari Jepara ke pantai Gua Manik Donorojo Jepara sekitar kurang lebih satu jam ya dari Kabupaten Jepara kota kita bisa memakai kendaraan pribadi seperti mobil atau pakai sepeda motor untuk menuju tempat wisata tersebut di sepanjang jalan menuju pantai Gua Manik Jepara kita akan melihat pemandangan yang sangat indah jadi di kanan kiri kita bisa melihat hutan-hutan karet yang sangat hijau yeay akhirnya kita sampai juga di pantai Gua Manik pertama kita turun dari mobil ini yang saya lihat betapa cantiknya pemandangan di depan mata saya ada laut pohon-pohon pasirnya disana hitam dan disana banyak yang menyewakan motor serta e-tv teman-teman sekarang kita akan melihat Kita bisa menewa ATV dan juga ada mini trail disana dan kita bisa bermain sepuasnya di pinggir pantai Gua Manik. Disana kita bisa melihat pulau namanya Penul Mandalika itu. Kenapa bisa dinamakan Gua Manik? Ternyata di kawasan tersebut terdapat gua yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, Onon kalau ingin melihat gua tersebut biasanya diutus untuk berpuasa muteh selama 40 hari. Diceritakan juga bahwa gua tersebut merupakan tempat seorang ratu bernama Johar Manik bertapa di tempat tersebut. Namun ini hanya mitos yang belum diketahui kebenarannya. Di sisi lain pantai juga ada gesebu untuk tempat kita beristirahat. Tempatnya sangat sejuk dan sangat adem. Teman-teman jangan khawatir, disana juga ada mushola dan kamar mandi. Saatnya kita naik jeep. Kita bisa naik jeep dengan bidang-bidang sobernya yang keren. Dengan midden yang menyenangkan. Selain menelusuri pinggir pantai, kita juga disubuhi pemandangan yang sangat indah. Ada sawah, kemudian di depan sana ada pegunungan dan juga bukit-bukit yang hijau. Hmm, sangat sejuk di pandang mata, subhanallah. Sangat sempurna ya ciptaan Allah ini. Spot fotonya juga sangat keren-keren loh teman-teman disana. Di pantai Gua Manik juga ada penginepannya loh tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Kebetulan pada saat kita naik jeep, ada serombongan nenek-nenek beserta anak dan cucunya yang ternyata mereka dari Temanggung ikut naik jeep juga bersama kita. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di pantai Gua Manik, Parah. Kalian harus cobain ke sini ya dan naik RTV atau juga jeepnya. Pasti seru banget.